Intro Merupakan sebuah kenyataan bahwa hanya 2% orang yang bisa berhasil. Bagaimana dengan 98% lainnya? Saya, sebagian besar dari kita tidak akan pernah merasakan apa itu arti sebuah kesuksesan. Dari kecil saya sudah tahu apa yang saya sukai, apa passion saya. Saya juga tahu apa yang ingin saya capai dalam karir saya. Saya lulus S1 2 tahun 8 bulan dan lulus S2 dalam kurun waktu 1 tahun dengan predikat cum laude. Saya berhasil menjadi seorang general manager ketika saya berusia 26 tahun. Ketika berusia 29 tahun, saya dipercaya untuk memimpin 3 perusahaan dengan total karyawan 500 orang. Semua orang pasti ingin sukses. Tapi hanya mereka yang tahu apa saja yang dibutuhkan untuk sukses lah yang akan bisa mencapai arti sukses sesungguhnya. Saya memiliki misi, to reach and inspire more Indonesian youth to be successful at their young age. Karena bagi saya, kalau bisa sukses di usia muda, kenapa harus menunggu tua? Saya, Billy Boon. Hai, Orish. Rata-rata orang sukses itu adalah orang-orang yang kreatif. Mereka nggak suka melakukan hal-hal yang mainstream. Pengen mencoba sesuatu hal yang totally new, yang mungkin belum pernah dilakukan. Atau sebatas mengambil inspirasi dari suatu tempat, tempat lain. Terus kemudian mengimprovisasikannya di tempat yang baru. Mereka tidak copy and paste. Mereka ingin menjadi pionir. Pada sore hari ini, saya akan bertemu dengan seseorang yang memiliki karakter untuk selalu berpikir di luar kawasan. Ini yang di atas. Fenomena budaya populer Korea yang muncul pada industri dunia hiburan kini sedang marak di gandungi remaja di tengah air. Konser, fashion, drama, musik, serta segala hal yang bernuansa Korea menjadi strategi tersendiri bagi industri hiburan negara tersebut untuk merebut pasar di Indonesia. Bahkan diawali dengan kesuksesan berbagai drama Korea yang kerap muncul di layar kaca televisi Indonesia rupanya menjadi pintu masuk inovasi Korean Pop dan mengubah selera musik di telinga remaja Indonesia. Masuknya tren K-pop yang mulai merajai pasar musik Asia berdampak pada munculnya fenomena di Belantika Musik Indonesia dengan hadirnya boy band dan girl band. Gelombang kehadiran mereka dalam dunia hiburan ini mampu mengguncang dunia musik yang awalnya dipenuhi dengan band-band beraliran Melayu. Hai Oris, sekarang saya sudah bersama dengan co-creator boy band paling ketat di Indonesia, benar ya? Begitulah. Begitulah. Ini adalah Mas Kunto, selamat siang. Selamat siang, iya. Tepatnya pionir ya. Pionir ya? Pionir boy band. Pionir boy band. Oke, Mas Kunto ini adalah sekarang ini sebagai? Oke, saya sebagai produsernya albumnya Smash dan kemudian juga manajer dari Smash. Oke, Smash. Siapa yang enggak tahu, oke? Tapi fast forward nih langsung ke belakang nih. Boleh. Mas Kunto. Ini ide dari siapa? Oke. Sebenarnya ide ini datang dari teman saya. Teman saya itu tahun 2010 lah kira-kira bulan Agustus. Oke. Yang mana 2 tahun lalu ya. Cuma 2 tahun yang lalu ya? Tuh tahun lalu. Tuh tahun lalu, dia datang ke saya, gue datang sebawah, apa namanya, mau ngobrol nih Mas. Dia dulu kerja sama saya, my staff di sebuah label lah di Indonesia. Terus ya, terus ya udah, saya selalu punya prinsip kalau ada orang mau ketemu, kenapa kita enggak temuin gitu. Oke. Masalah nanti, kita telong atau enggak, begitu datang, dia cuma ngobrol, Mas, gue ada project, project apa? Dia cuma nunjukin foto, ini ada tujuh anak, apa? Boy Band. Dalam hati saya, jaman itu, Indonesia masih dikuasai band-band yang melayu-melayu lah ya. Iya benar, benar. Nguasai banget band-band, nguasain siapa. Siapa yang label mana yang enggak ngeluarin band saat itu, semua yang ngeluarin band gitu. Jadi, buat gue saat itu juga mikir yang, aduh. Tapi enggak tahu ya, di hati kecil gue gitu, gue bilang, lo ambil deh, lo ambil, lo ambil. Masalah nanti, nomor 2 gitu. Kok bisa? Kok bisa? Enggak tahu. Kok bisa punya yakinan bahwa, apa ya? Gue berani ambil gitu. Iya, apakah itu karena jam terbang? Mungkin bisa ya, karena gue pernah kerja di Sony Music 15 tahun, disitu mungkin sekolah yang mahal ya, disitu ya. Jadi, one thing adalah saya sangat suka dengan hal yang out of the box. Oke. Mau lari dari yang ada-ada, saya paling senang. Enggak suka jalanin yang mainstream-mainstream gitu. Mainstream, ya. Boring ya, enggak asik ya. Boring, enggak asik. Yang asik tuh jadi driver lah. Oke. Jadi, apa namanya, out of the box. Dan itu pernah saya lakuin waktu zaman saya di label di Sony Music. Oke. Dan beberapa band dengan hal-hal yang saya lakuin enggak biasa, itu it's done. Bisa kejadian gitu. Based on that, saya cuman berpikir, musik, saya langsung berpikir. Musik di Indonesia itu terutama, kalo saya perhatiin selama saya kecimpung di Indonesia itu, selalu terjadi namanya retro. Retro musik, retro genre. Balik lagi, balik lagi. Nah, saat itu yang menjadi trigger gue juga adalah saat itu K-pop juga lagi gila kan di Asia. Lagi gila di Asia dan gue baca-baca di Google, segala-gala macam. Wah, germetnya mulai ada nih di Indonesia. Kenapa gue nggak punya sendiri? Cuman one thing yang gue bilang sama bandnya. Mas nih nggak ada yang muter, ada gini-gini. Ben, percaya. Habis ini kita minta radio nyembah-nyembah untuk minta. Biar kita sampai di acara channel mereka. Sama TV. Kayak. Justru kalo mereka mulus-mulus, itu malah mulus gue kurang seru. Terima kasih. Terima kasih.